Pemirsa suasana haru terjadi saat ratusan siswa dan wali murid di Pemalang melakukan doa bersama dan sholat goib untuk Palestina. Selain itu juga dilakukan aksi donasi sebagai wujud empati kepada warga Palestina yang tengah mengalami kesulitan. Suasana haru terjadi saat ratusan siswa dan wali murid di Pemalang melakukan doa bersama dan sholat goib untuk Palestina. Aksi donasi juga dilakukan sebagai wujud empati kepada warga Palestina yang tengah kesulitan. Ratusan siswa dan wali murid SD Muhammadiyah 1 Jomal di Pemalang menggelar aksi doa bersama dan sholat goib untuk para korban perang di Palestina. Suasana haru dirasakan saat seorang ustad menceritakan kondisi warga Palestina saat ini. Sambil menangis ustad Amir yang bertugas sebagai imam sholat sekaligus penceramah ini menceritakan bahwa warga Palestina di jalur Gaza tengah menghadapi kesulitan dari makanan dan minum, layanan kesehatan hingga semua kebutuhan dasar tak bisa didapatkan. Setiap hari korban nyawa dan luka-luka berjatuhan akibat perang antara Hamas dengan tentara Israel. Dalam kegiatan ini peserta diajak untuk tak henti-hentinya mendoakan warga Palestina di jalur Gaza agar diberi ketabahan dan segera memperoleh bantuan dari dunia internasional. Selain doa dan sholat goib, para siswa dan wali murid juga memberikan donasi dalam bentuk uang tunai yang nantinya akan disalurkan melalui lembaga Lazismu bekerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia. Dari aksi ini diharapkan timbul rasa empati dan kepedulian antara sesama dalam diri siswa terhadap setiap bencana kemanusiaan yang ada di masyarakat. Selain doa dan sholat goib, tujuannya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestine supaya menjadi suhada dan tetap sabah ikhlas dan kepedulian saudara-saudara kita di Palestine merdeka. Dan dilanjutkan dengan kepedulian donasi yang nantinya akan disalurkan ke Lazismu bekerjasama Muhammadiyah. Harapannya kita mengenalkan, mengenalkan jawa berkoib tujuannya untuk tambah dan membangun empati kepedulian sesama muslim. Korban tewas agresi militer Israel ke jalur Gaza, Palestina, tembus 9.061 orang per Kamis 2 November lalu atau di hari ke-26 peperangan pecah. Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan total 9.000 lebih korban tewas itu termasuk 3.760 anak-anak dan 2.326 perempuan. Dilaporkan pula 32.000 warga di wilayah itu terluka akibat gempuran Israel sejak 7 Oktober lalu. Saya Ifrobani, Batik TV melaporkan.